Anggota Polsek Pangkalan Baru menangkap seorang pria yang diduga pelaku penipuan di Kelurahan Dul Pangkalan Baru Bangka Tengah minggu malam. Pria yang diamankan ini lebih dulu ditangkap seorang emak-emak yang menjadi korban penipuan pelaku. Modusnya pelaku meminta transfer uang 2 juta rupiah lalu melarikan diri dengan sepeda motor. Namun di tangan emak-emak ini pria berinisial J tersebut bernasib apes karena saat akan melarikan diri sang emak-emak berhasil menarik baju pelaku meski sempat ikut terseret puluhan meter sebelum pelaku terjatuh dan ditangkap warga. Dia kan pas sepi kan, abis itu dia datang dan nanya, yuk bisa tep enggak? Bisa kan ku bilang, rekening apa? Bank mana? Bank BCA? Setelah diusut pelaku ternyata telah beraksi di empat lokasi di wilayah kota Pangkal Pinang dengan modus serupa. Pelaku ini sudah cukup meresahkan wilayah kota Pangkal Pinang yang mana modus pelaku ini meminta transfer kepada konter ya ada konter HP ini kan ada pelayanan yang menansfer kepada pelaku usaha. Kini pelaku telah ditahan di sel tahanan Mampolresta Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Berhati-hatilah Anda dengan iklan pinjaman uang di media sosial yang bisa membuat Anda tertipu. Seperti yang dialami pria paruh bayar di kota Sukabumi Jawa Barat korban yang sedang butuh uang ini tergiur dengan pinjaman sejumlah uang yang ditawarkan media sosial. Setelah mengontak nomor yang ada di media sosial pada selasa siang korban diarahkan ke minimarket kemudian orang yang dihubungi oleh korban mengirim sebuah link dan meminta korban menunjukkannya ke kasir minimarket. Akibat kejadian ini pihak minimarket menderita kerugian sebesar 2,9 juta rupiah. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan oleh Traskrim Posek Sukaraja. Tim Liputan, CNN Indonesia